Kita berlari ke informasi lainnya, pemirsa hujan deras yang mengguyur sejak selasa malam membuat tiga kecamatan di Kabupaten Bandung tergenang banjir dengan kedalaman 1 hingga 2 meter. Selain mengganggu aktivitas warga, banjir juga membuat lalu lintas jalan banjaran Dayu Kolot-Majet hingga 2 kilometer. Hingga kini warga yang terkena banjir masih bertahan di rumah masing-masing. Hujan deras yang mengguyur sejak selasa malam membuat tiga kecamatan yakni Pala Endah, Dayu Kolot, dan Rancaman Nyarka, Kabupaten Bandung tergenang banjir dengan kedalaman 1 hingga 2 meter. Akibatnya ribuan rumah warga di tiga kecamatan tersebut tergenang banjir. Sementara itu aktivitas warga juga terganggu. Warga terpaksa menggunakan perahu atau delman agar dapat beraktivitas. Beberapa warga nekat menerobos banjir dengan berjalan kaki. Selain menggenangi pemukiman warga, banjir di tiga kecamatan di Kabupaten Bandung ini juga membuat akses jalan penghubung terganggu. Seperti akses jalan dari Dayu Kolot menuju ke Banjaran, Macet hingga 1 kilometer. Sedangkan akses jalan dari arah Bojong Soang yang akan menuju Ciparai, Macet hingga 2 kilometer. Menurut seorang warga, Jajang Pangestu, banjir sudah tiga hari merendam kawasan ini. Dirinya mengharapkan perhatian pemerintah agar di musim penghujan kawasan Balai Endah tidak digenangi banjir lagi. Dari kemarin, dari kemarin sudah tiga hari kebelakang. Ketinggiannya berapa kan banjir yang ketinggiannya? Ketinggiannya sampai 3 meter, 2 meter. Kalau yang lebih parah, kayak Cihonto. Kalau saya ke banjiran, di Bojong Asi. Kalau di rumah sampai satu dada segini. Ada ke depan. Banjir yang menggenangi Kabupaten Bandung bukan kali pertama terjadi. Beberapa warga yang rumahnya tergenang banjir pun masih bertahan di rumahnya.